Intro Kita mulai saja dulu sebentar dari babi yang paling kurus krempeng seperti tikus. Mari kita angkat sudah. Yang ini. Kita angkat yang ini saja. Tikus. Kita gantung dia di sini. Menggunakan alat bantu ini tadi. Tali. Gampang sekali. Kita masukkan tali ini. Simpulnya ke dalam mulutnya. Sampai dengan bagian gigi paling belakang. Sekitar di sini. Seperti ini prosesnya. Gampang. Dia sudah buka mulut. Gampang. Kita masukkan. Sudah. Sudah masuk. Sudah masuk. Ya. Kita kencangkan. Sekencang-kencang. Selanjutnya. Kita gantung seperti ini. Gampang sudah. Gampang sudah. Kita sudah buat ramuan yang ini. Kita ambil satu botol. Karena jatah tadi dosis satu ekor satu botol seperti ini. Kita ambil. Lalu sebentar kita masukkan ke dalam tubuh babi. Kita tuangkan. Sudah pas. Satu botol. Kalau kita masukkan ini langsung ke dalam tubuh babi. Berpeluang ramuan ini banyak yang meluber keluar. Kita bisa masuk seratus persen ke dalam tubuh babi. Maka kita menggunakan alat bantuan berikutnya. Yang ini. Alat bantuan berikutnya yang ini. Ini dot. Dot bayi. Dot susu bayi. Kita bisa dapatkan di toko-toko. Gampang sekali. Kita masukkan. Sudah. Satu ekor. Jatah untuk satu ekor. Selanjutnya gampang. Sudah. Sobat peternak yang baik kasih. Kita bantu buka mulut babi seperti ini. Kita masukkan sedikit demi sedikit. Setetis demi setetis. Biar lama asal semua ramuan ini bisa masuk ke dalam tubuh babi. Kita masukkan. Oh ternyata dia menelan. Dengan bagus. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Masukkan lagi. Sampai dengan habis. Ramuan ini tugas utamanya nanti supaya perut babi ini kembali kempes. Kembali ke normal. Jangan buncit lagi. Sambil dikocok-kocok. Sambil dikocok-kocok. Siapa tahu masih ada endapan di bagian bawah. Tidak boleh ada. Harus dipastikan semuanya masuk ke dalam tubuh babi. Dengan teknik yang sederhana ini. Seperti ini. Babi muda bisa. Babi dewasa juga bisa. Tapi ya. Caranya tetap seperti ini. Tempatnya berbeda. Babi anak ya. Kita gantung seperti ini. Gampang. Satu orang yang kerjakan. Tanpa memperlu bantuan dari siapapun. Terlalu mudah. Inovasi sederhana. Agar kita bisa sukses. Dalam beternak babi. Babi boleh sakit. Jangan sampai ada yang mati. Babi boleh kurus krempeng. Jangan sampai ada yang mati. Kita berjuang supaya dia kembali pulih. Bisa gemuk dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini babi sudah diinformasikan sebelumnya. Beratnya hanya 2 kg umur 3 bulan. Bayangkan. Seharusnya beratnya minimal 15-20 kg. Kasian betul. Sudah selesai. Habis. Selanjutnya kita pindah ke babi-babi yang lain. Masih ada 16 ekor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.